Intro Persib Bandung diberitakan akan merombak penuh skuadnya untuk mempersiapkan target juara Liga 1 musim 2023 per 2024 Adapun Luis Mila akan merombak skuadnya khususnya di sekoter pemain asing Persib Bandung disebut tengah mengincar pemain asing berposisi di lini gelandang dan lini tengah Sebab hal itu menjadi konsen utama Persib Bandung Dalam rencana transfer Persib, sejumlah pemain kemudian dirumorkan bakal gabung dengan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 2023 Salah satunya yang kembali menjadi sorotan dalam transfer Persib Bandung adalah nama ex-back Napoli Nikola Maksimovic yang tengah dirumorkan akan ke Persib Bandung Adalah agen Nikola Maksimovic disebut-sebut telah memberikan tawaran kepada Persib Bandung dan Persija Jakarta Opsi back asing berpengalaman yang sudah malang melintang di persepak bolaan Eropa khususnya Itali Kabar agen pemain sudah menawarkan Nikola Maksimovic kepada Persib dan Persija Saat ini Nikola Maksimovic berstatus tanpa klub, peluang Persib Bandung menggaet Nikola Maksimovic cukup lebar Pasalnya Nikola Maksimovic kini berstatus tanpa klub setelah dilepas leklub kasta kedua Liga Italia, Genoa Jika Persib Bandung mendatangkan Nikola Maksimovic, kemungkinan akan menggantikan peran dari back tengah asal Belanda yaitu Nick Kuiper Posisi Nick Kuiper di Persib Bandung berada di ujung tanduk menjelang akhir musim Liga 1 2022-2023 Apalagi setelah Persib Bandung ditangani pelatih asal Spanyol, Luis Mila Nick Kuiper disebut-sebut kurang cocok dengan skema Luis Mila di Persib Bandung Luis Mila membutuhkan sosok back tengah dengan tipikal ball-playing defender Sedangkan Nick Kuiper merupakan back tengah dengan gaya permainan stopper dan kurang dalam akurasi umpan Nikola Maksimovic bisa menjadi opsi terbaik untuk Luis Mila menggantikan Nick Kuiper di lini pertahanan Persib Bandung Menarik dinantikan apakah Persib Bandung minat mendatangkan Nikola Maksimovic untuk musim depan Saga transfer Persib Bandung untuk merombak pertahanannya di Liga 1 2023 mendatang kini terasa semakin nyata Satu nama yang kini potensi tersisi dari Persib Bandung adalah sang kapten, yakni Ahmad Jufriyanto Pasalnya, Ahmad Jufriyanto yang kini sudah berusia 36 tahun tersebut berpotensi hengkang Yang selesai diincar oleh Persita Tangerang untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang Tak hanya Ahmad Jufriyanto saja yang diincar Persita Tangerang, namun sang keeper pelapis Persib Bandung Yakni Reki Rahayu juga diintai oleh pendekar Cisadane Apabila Ahmad Jufriyanto hengkang, tentunya slot pertahanan Persib Bandung bakal kehilangan satu tempat Kekosongan slot pertahanan Persib Bandung tersebut tentunya bisa dimanfaatkan Pangeran Biru Untuk mendatangkan sosok Enric Saborit di Liga 1 2023 mendatang Dilansir tribunwow.com, Enric Saborit merupakan back asal Spanyol yang tengah dikaitkan dengan Persib Bandung Untuk gelaran Liga 1 2023 nanti Melirik dari transfer mag, Enric Saborit yang berlabel 13,91 miliar rupiah tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk bergabung ke Persib Bandung di Liga 1 2023 Pasalnya, Enric Saborit bakal habis kontrak di klubnya, yakni Machabi Tel Aviv di Liga Israel pada Juni tahun 2023 ini Selain itu, kedekatan Enric Saborit dengan pelatih Persib Bandung saat ini Yakni Luis Mila bisa menjadi faktor pemulus transfer Pangeran Biru tersebut Mengingat Liga 1 2023 nanti rumornya bakal diterapkan regulasi anyar terkait penambahan jumlah pemain asing di setiap klub Menarik untuk dinantikan apakah Enric Saborit bakal digaet Persib Bandung untuk menggantikan Ahmad Jufriyanto Atau justru sosok yang akrab di Sapa Juppe tersebut bakal bertahan di Pangeran Biru di Liga 1 2023 nanti